Nah informasi pertama ini ada kasus penipuan, pernikahan dan profesi nih lho Nah 10 bulan menikah, perempuan kota Jambi ini baru mengetahui kalau lakinya juga perempuan nih lho Aduh Ini pelajaran untuk kita semua nih Untuk yang semuanya yang nonton dulu-dulu dimanapun berada Mangkonya Katoran tuh harus mengetahui bibit-bebet dan bobotnya Biar tahu cewek-cewek apa cowok Ya kan, gimana informasi ya? Kita pantau, dipantauan Bangjek Mawar, seorang perempuan warga kenali asam bawah kota Jambi Merasa tertipu terhadap suaminya Ahnaf Arafif Yang ternyata seorang perempuan tulen dengan nama Erayani Berawal dari pertemuan dari aplikasi jodoh pada Mei 2021 lalu Mawar menikah siri dengan pelaku yang mengaku dokter syaraf lulusan New York pada 18 Juli 2021 Bualan pelaku itu ternyata palsu setelah ibu korban menaruh rasa curiga setelah putrinya 4 bulan menikah karena pelaku tak bisa menunjukkan identitas karena sedang diurus di Dukcapil terkait pergantian status agama karena pelaku mengaku mu'alaf Kejadian itu korban curahkan di sebuah utas Twitter pada 14 Juni 2022 dan mendapat banyak tanggapan dari para warganet Ia pun mencurahkan perkenalan pertama dengan pelaku, bukti tangkap layar percakapan dengan pelaku, suara pelaku, hingga saat berhubungan badan korban tidak melihat alat kelamin pelaku Karena pelaku sengaja mematikan lampu dan menutup mata korban Pelaku pun beberapa kali memintai uang korban hingga pada akhir tahun 2021 Korban diajak kabur ke daerah Lahat Sumatera Selatan dengan membawa uang korban Hingga diakui korban dalam utas Twitternya kerugian mencapai 300 juta rupiah Saat ini kasus tersebut tengah bergulir di pengadilan negeri Jambi Terdakwa Erayani alias Ahnaf Arafif didakwa dengan Pasal 93 Junta Pasal 28 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Sedangkan korban mengalami trauma mendalam dan tengah perawatan psikiater Dimas Anjaya, Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!